Kecintaan dan kebencian secara berlebihan. Saudaraku, kita semestinya mengakui kebenaran seseorang tanpa menutup mata atas kesalahannya. Jangan sampai kebencian kita menutup mata kita tentang kebenaran orang lain. Demikian pula cinta. Hanya karena cinta yang berlebihan menutup kesalahan orang yang dicintainya. Semuanya memiliki kebenaran dan kesalahan. Karena itu bertindaklah dengan adil. Salah satu tantangan berat yang sering menjadi persoalan kita adalah kecintaan dan kebencian secara berlebihan. Seringkali dapat menyebabkan kita tidak dapat bersikap adil hingga muncul perbuatan zalim. Allah Azza wa Jala dan Rasulnya melarang kezaliman dalam bentuk apapun dan wajib untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Allah Azza wa Jala berfirman. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Ma'idah 8 Saudaraku Perbuatan zalim menyebabkan pelakunya mendapat keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya, orang yang berbuat zalim akan dikishyash pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Nabi bersabda. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencelah, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak segala kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis Riwayat Muslim Noh 2581 Nabi Salallahu alaihi wasalam bersabda. Siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim, terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf pada hari ini, di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soli akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis Riwayat Al-Buhari Noh 2449 Orang yang berbuat zalim mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Quran Surah Gafir 52 Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nabi S.A.W. bersabda. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis Riwayat Al-Buhari Noh 2447 Muslim Noh 2578 Jangan sekalipun berbuat zalim karena terancam oleh doa orang yang dizalimi. Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Rasulullah S.A.W. bersabda. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis Riwayat Bukhari Noh 1496 Muslim Noh 19 Orang yang berbuat zalim akan jauh dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah 51 Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah membuka mata atas kebenaran dan kesalahan. Senantiasa berbuat adil dan menghindari kezaliman untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Walahu alam bisawab. Al-Ma'idah